Siapa yang tidak tahu dengan dua idola remaja ini? Siapa lagi kalau bukan Nika Ardila dan Rian Hidayat? Kedua idola remaja ini selain dikenal sebagai publik figur yang cantik dan tampan, mereka juga dikenal berkat karya-karyanya yang luar biasa. Bukan hanya itu, bahkan gaya dalam berpakaian dan potongan rambut mereka pun, hingga kini masih ditiru dan disukai oleh banyak kalangan. Bagi kebanyakan orang, kedua idola ini begitu menginspirasi mereka, baik dalam kepribadiannya maupun dalam penampilannya di layar kaca. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury, Isbek Nika Ardila dan Rian Hidayat merupakan pasangan fenomenal. Sejak mereka berdua dipertemukan dan disatukan dalam sebuah film yang berjudul Ricky Nakalnya Anak Muda. Meskipun Rian Hidayat sudah lebih dulu terjun ke dunia perfilman, namun bakat akting Nika Ardila mampu mengimbangi akting Rian Hidayat yang sebagai lawan mainnya tersebut. Bahkan setelah kerjasama dalam film tersebut, mereka menjadi pasangan yang paling fenomenal dan banyak digandrungi oleh para remaja kala itu. Bahkan santar mereka berdua mempunyai hubungan khusus. Dalam pencarian atau pemilihan pemeran utama mereka berdua, ternyata Rian Hidayat memilih sendiri Nika Ardila sebagai lawan mainnya. Dan bahkan Rian Hidayat sempat datang ke rumah Nika Ardila dan membicarakan tentang proyek film tersebut. Berdasarkan penuturan dari ayah Nika Ardila Bapak Raden Edi Kusnadi, bahwa Rian Hidayat berperan sangat besar dalam menghadirkan Nika Ardila di film itu, seperti penuturan dari ayah Nika Ardila ini. Sewaktu itu Rian datang ke Bandung untuk membujuk Nika agar Nika mau mendampinginya di film itu. Dan berkat kehadiran Nika di film itu, bakat Nika sebagai pemeran film seperti muncul ke permukaan. Bukan tanpa alasan, kenapa Rian Hidayat memilih Nika Ardila untuk mendampinginya dalam film Ricky Nakalnya Anak Muda. Karena saat itu Nika Ardila merupakan artis yang sedang tenar-tenarnya atau sedang naik daun. Di samping itu dikarenakan juga, Nika Ardila kala itu menjadi idola baru di kalangan remaja yang telah sukses dan juga menjadi seorang penyanyi dengan penjualan album yang fantastis. Bahkan Nika Ardila pernah mengatakan kepada awak media di sebuah artikel majalah kala itu, kalau dirinya tidak bisa melupakan ciuman pertamanya dengan Rian Hidayat. Tapi menurut keterangan Nika Ardila lebih lanjut, kalau ciuman itu bukan merupakan ciuman sungguhan, alias cuma sekedar nempel saja. Nika Ardila menjelaskan itu sembari tertawa kecil saat diwawancarai. Nika Ardila di bidang karir, film maupun musik, ia baru modal sedikit. Memang, di awalnya ia sudah terlibat dalam film Kasmaran, Gadis Foto Model, dan Kabayan Sabah Kota. Tapi itu semuanya hanyalah peran-peran kecil, meskipun baginya cukup untuk mengenal dunia film yang sekaligus melangkah pesat ke pemeran utama dalam film Ricky Nakalnya Anak Muda. Ngomong-ngomong soal main film, ada cerita menarik dari Nika Ardila, yaitu tentang adegan ciuman yang harus ia lakukan bersama Rian Hidayat. Di film ini, saya memerankan dua tokoh sekaligus sebagai Sita yang mati karena terjun payung dan sebagai Lita yang wajahnya dibikin mirip dengan Sita. Selama ini kan saya belum pernah pacaran, masa sudah adegan ciuman. Aduh, saya jadi ketakutan deh. Takut dalam arti, rasanya gimana gitu. Pokoknya deg-degan saja. Dulunya, saya memang fans berat sama Rian. Tapi waktu adegan ciuman kan ditonton para kru film. Lagian sebenarnya juga cuma nempel bibir doang. Nggak kayak ciuman beneran. Namanya juga di film, dan semuanya cuma dilakukan secara pura-pura. Kalau yang sungguhan, nanti pas saya SMA. Itu pun kalau sudah kelas tiga. Sekarang saya masih terlalu kecil. Masih belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi ngomong-ngomong waktu syuting adegan ciuman diulang berapa kali? Oh, itu cuma satu kali, alias sekali jadi. Pinter ya? Jawabnya sambil tertawa kecil. Di balik dari bentuk tubuhnya yang bertinggi 167 cm, dan berat badan 48 kg, dan dengan ukuran celana 29, sepatu 29, penggemar bakso dan pizza ini nampak lebih dewasa. Makanya, tidak mengherankan kalau banyak lawan jenis yang menaksirnya. Menurut pengakuannya, sudah tiga cowok yang mengungkapkan isi hati di hadapannya. Saya nggak berani nanggepin deh, lagian cowok itu bukan tipe yang saya sukai. Kalau saja di antara mereka ada yang berbadan gede, tinggi, dan tidak merokok, mungkin saya akan naksir juga. Dan apakah Nika Adila sudah pernah ketemu dengan cowok idaman yang dimaksud itu? Sudah dong, ketika saya masih suka ngeceng, tapi sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi ya sudah, nggak ada kelanjutannya. Orang saya cuma bertemu beberapa kali saja. Soal nama, saya juga belum tahu. Apalagi rumahnya, kata Nika Adila menjelaskan. Itulah gambaran selintas tentang Nika, yang dulunya pernah memakai nama komersil Nika Astrina, dan sekarang dengan nama Nika Ardila. Masalah nama itu hanya sekedar untuk gampang dikenal oleh halayak. Bagaimanapun, secara resmi saya tetap menggunakan nama yang diberikan oleh orang tua. Kebetulan nama Nika Ardila tidak salah dari nama saya sebenarnya. Terang Nika Adila menutup wawancara. Itulah cerita tentang persahabatan antara Nika Ardila dengan Rian Hidayat, dalam sebuah proyek film Riki Nakalnya Anak Muda, dan nantikan cerita selanjutnya pada part yang kedua. Semoga ulasan dari cerita ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!